perkara kangen perkara kangen itu sebenarnya anda sedang ditarik oleh perasaan negatif anda akan ada sebuah siklus pengulangan kejadian yang sama kaya-kaya artinya hidup saya bahagia semua kebutuhan saya Allah cukupi Assalamualaikum Wr Wb selamat malam teman-teman jumpa lagi bersama saya disini di channel Gus Baraja balik lagi ke kajian hidup kali ini saya akan menjawab pertanyaan lagi pertanyaan yang dilontarkan oleh teman-teman di grup Q&A ini grup baru khusus teman-teman yang belum berkesempatan untuk bergabung atau mengikuti webinar yang saya adakan dan di grup tersebut ada saya saya langsung yang memintain pertanyaan-pertanyaan yang ada jadi buat teman-teman yang ingin bergabung silahkan langsung klik link yang ada di deskripsi link grupnya nanti anda akan otomatis bergabung di grup tersebut sebelum kita lanjut saya ingin informasikan beberapa hal terkait seminar-seminar yang saya adakan untuk berikutnya saya adakan di Makassar tanggal 16 November jadi teman-teman yang ada di sekitar Makassar Sulawesi silahkan mendaftar jika ingin ikut andil belajar bersama di seminar yang saya adakan dengan tema spiritual law of attraction dan untuk Yogyakarta dan Surabaya saya juga sedang agendakan dalam waktu dekat juga akan ada seminar yang dengan tema yang sama penyembuhan luka batin pastinya kemudian spiritual law tungguin informasinya untuk mendapatkan update-annya juga silahkan anda bergabung di grup yang saya buat baik teman-teman kita masuk ke pertanyaan berikutnya di video sebelumnya saya membahas dua pertanyaannya karena gak mungkin saya baca semuanya karena pertanyaannya cukup perlu waktu untuk menjelaskan dan sekarang masuk ke pertanyaan ketiga dari puluhan pertanyaan dan insya Allah segmen ini akan terus berlanjut karena saya rasa ini penting dan saya yakin setiap pertanyaan yang akan saya bacakan ini mewakili banyak orang pertanyaan kali ini dua saja yang akan saya bacakan disini oke dari Bu Mirayani sebelumnya saya terima kasih banyak dengan ilmunya Gus Baraja oke saya Mirayani dari Lampung halo Lampung pertanyaan saya bagaimana kita menyikapi teman kita yang tidak sefrekuensi bagaimana menyikapi teman yang tidak sefrekuensi ya gak usah disikapi contohnya suka mengguncingkan orang lain maksudnya suka ngomongin orang lain sedangkan saya sendiri mulai menjauhi teman-teman seperti itu tapi saya jadi kangen juga sama mereka itu pertanyaan yang ketiga gini loh kita itu gak bisa merubah orang lain kita tidak bisa maksa orang lain itu harus sesuai dengan apa yang kita fikirkan karena kita sendiri juga gak mau menjadi sesuai dengan apa yang mereka fikirkan itu saya rasa pernyataan yang cukup adil jadi gak usah repot-repot memikirkan orang lain lagian disini pertanyaannya bagaimana cara menyikapi teman yang tidak sefrekuensi gak usah disikapi kalau Anda cari tahu bagaimana caranya menyikapi mereka itu hanya akan menambahkan beban dalam hidup Anda karena gak penting kalau Anda tahu bahwa mereka tidak sefrekuensi bagi Anda tidak sama visi-misinya dan pola fikirnya tidak sama saran saya malah jauhi saja karena memang tipe-tipe orang yang sukses orang-orang yang ingin meraih sukses itu sirkelnya akan mengecil sirkelnya akan mengecil pasti akan mengecil yang tadinya Anda punya seribu teman tapi ketika Anda punya tujuan hidup disitu akan ada seleksi alam mungkin boleh jadi dari seribu itu akan jadi seratus saja teman Anda dan nanti seleksi lagi Anda makin dalam perbaikan hidup itu pun akan jadi sepuluh ya kesannya kayak gak punya teman gak apa-apa ya karena yang seharusnya kita perdulikan yang pertama kali adalah diri kita kita bukan bukan juga saya mengajarkan Anda ego enggak karena justru Anda saya sebut ego kalau Anda malah tidak memikirkan diri Anda sendiri perkara kangen ya perkara kangen itu sebenarnya Anda sedang ditarik oleh perasaan negatif Anda jadi Anda belum 100% beres dengan diri Anda jadi itulah pentingnya sebuah pembelajaran agar kita itu benar-benar bisa melihat tujuan kita saya juga saya juga mengalami hal yang sama dulunya bahkan kita itu terlalu peduli pada teman sampai kita lupa pada diri kita sendiri lupa bagaimana caranya menyayangi diri sendiri dan teman itu bukan berarti orang yang harus Anda perdulikan setiap hari setiap waktu karena hari ini yang Anda anggap teman itu pun belum tentu masuk kategori teman yang sesungguhnya karena kadangkala ketika teman itu butuh sesuatu dia mencari kita tetapi ketika teman itu tidak membutuhkan sesuatu dari kita dia tidak akan cari kita makanya sebenarnya yang harus kita perdulikan adalah diri kita seleksi alam sih sebenarnya ketika kita perduli pada diri kita kemudian kita fokus pada perbaikan diri kita kita akan dirubah ke oleh Allah bahkan circle kita juga akan dirubah saran saya tidak perlu menyikapi teman-teman yang tidak sefrekuensi karena kita memang tidak bisa merubah orang lain kita tidak bisa merubah orang lain jadi jangan paksakan ketika Anda menemukan manfaat ketika Anda mengurus hanya mengurus diri Anda suatu saat Anda akan bertemu dengan orang-orang yang sefrekuensi nah itulah sejatinya teman satu visi satu misi oke itu pertanyaan ketiga pertanyaan pertama di video kali ini kemudian saya mau bacakan juga pertanyaan keempat ini bagus juga nih insya Allah ada hubungannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menyambung pertanyaan Ibu Ati saya tidak tahu Ibu Ati yang mana dengan kondisi ekonomi saya saat ini yang sedang mendapatkan ujian bagaimana cara memberi pengertian pada anak tanpa memberikan luka batin finansial oke karena anak sebelumnya selalu tercukupi kebutuhannya minta ini itu kami bisa memenuhinya sedangkan sekarang harus lebih bersabar dan banyak bersyukur dengan kondisi yang ada sekarang cara memberikan pengertian pada anak tanpa memberikan luka batin finansial berarti secara tidak langsung Anda merasa Anda memiliki luka batin finansial kalau sudah nyebutin luka batin finansial sepertinya Anda pernah mengikuti webinar yang saya adakan mungkin temanya juga tentang luka batin finansial ya orang ketika sudah atau pernah mengalami kesulitan dalam hidupnya pasti akan melahirkan satu rasa yaitu kekecewaan kebanyakan walaupun tidak saya katakan semuanya kekecewaan itulah yang menjadi cikal bakal yang saya sebut istilah luka batin nah berhubung ini bicaranya tentang finansial atau kekecewaannya tentang finansial maka akan ada sebuah siklus pengulangan kejadian yang sama di waktu yang berbeda kalau luka batinnya belum sembuh bukannya nakut-nakutin tapi yang namanya luka batin itu sangat merenggut masa depan indah kita kalau tidak sembuh kalau belum diatasi nah cara mengatasinya bagaimana ya banyak hal yang harus Anda lakukan tidak hanya atau tidak sesimpel seperti yang Anda dengar ketika saya menyampaikannya di youtube karena saya sudah kemas dalam satu materi urutannya jelas dengan tema luka batin finansial nah teman-teman disini pertanyaannya bagaimana caranya memberikan pengertian pada anak tanpa memberikan luka batin finansial tidak perlu Anda berikan pengertian kalau Anda berusaha untuk memperbaiki luka batin finansial Anda seiring berjalannya waktu Anda sembuh misal begitu ya ketika Anda sembuh aura yang Anda pancarkan energi yang Anda pancarkan ketika Anda berinteraksi dengan anak Anda itu pasti juga akan otomatis positif jadi hari ini yang harus diperbaiki bukan anak Anda tetapi diri Anda ya oke lah kalau misalkan pertanyaannya bagaimana caranya memberikan pengertian selama mereka tidak bertanya Anda tidak perlu menjelaskan apapun tentang kekecewaan Anda jadi sebisa mungkin kita sebagai orang tua saya juga posisinya orang tua orang tua itu maksudnya saya punya anak juga gitu saya hanya berusaha untuk menyampaikan yang baik-baik saja walaupun sebenarnya energi itu tidak bisa bohong ketika papanya sedang sedih mamanya sedang sedih anak itu sebenarnya menangkap vibrasi itu sebenarnya tetapi kalau tidak ditanyakan kita tidak usah cerita nah kalau mereka bertanya berikan pengertian bahwa ini jalan hidupnya kita selaku orang tua kamu tidak boleh mengalami ini kamu harus lebih baik daripada kami sebagai orang tua berikan pengertian-pengertian tentang filosofi hidup tentang kebijaksanaan untuk menyikapi hidup tetapi penting juga Anda membereskan ini karena tidak cukup Anda dengan memberikan semangat saja kepada anak lama-lama yang namanya energi vibrasi itu juga akan dirasakan oleh anak jadi ada istilah ketrigger anak kita bisa ketrigger tidak ada kata terlambat mulai dari sekarang mudah-mudahan yang bertanya ini pun belum begitu lama mengalami kekecewaan jadi masih sangat berkesempatan masih sangat berpotensi Anda bisa sembuh dari luka batin Anda saya perlu jelaskan tentang luka batin finansialnya sebenarnya penjelasannya masih sama dengan luka batin konflik sebenarnya masih sama nah luka batin finansial ini adalah goresan peristiwa di masa lalu yang pernah terjadi di masa lalu dan masih membekas sampai detik ini yang berhubungan dengan finansial jadi kalau kekecewaan terhadap kejadian masa lalu itu masih Anda rasakan saat ini Anda berpotensi mengalami kegagalan yang kedua ketiga dan seterusnya kenapa karena perasaan itu begitu nempel dalam diri Anda coba deh berusaha untuk bijaksana bahwa kejadian di masa lalu itu adalah sebuah pembelajaran atau lebih simpelnya begini setiap sesuatu yang datang dan pergi dalam hidup kita ini itu milik Allah sebenarnya jadi kita hanya dititipin nah kalau kita mengalami kekecewaan berarti kita boleh jadi tidak amanah terhadap titipan dari Allah tidak amanah itu tidak menjaganya dengan baik tidak amanah itu maksudnya tidak memanfaatkannya dengan baik ada satu hal yang paling sering saya jelaskan yaitu ada tiga sebab yang membuat orang itu hidupnya bahagia ada tiga sebab juga yang membuat orang itu hidupnya menjadi tidak bahagia salah satunya dari tiga tersebut yaitu sedekah nah sedekah ini hubungannya dengan finansial dan ketika kita tidak memanfaatkan rejeki yang sudah Allah berikan kepada kita artinya kita tidak berbagi kita tidak sedekah maka kita akan mengalami satu bencana dalam hidup yaitu keterpurukan apa yang kita miliki Allah ambil kembali tiga hal tersebut yang saya maksud adalah mindset syukur sedekah ketika tiga hal ini tidak dijaga oleh kita maka besar sekali potensinya kita akan mengalami dahsyatnya masalah dalam hidup tetapi begitu juga sebaliknya ketika tiga hal ini Anda lakukan tiga hal ini Anda manfaatkan tiga hal ini Anda amalkan Anda jalankan maka hidup Anda pasti akan jauh lebih baik saya sangat yakin itu dan tiga hal ini yang merubah hidup saya walaupun tidak tidak masuk dalam kategori kaya banget tapi saya kaya saya kaya artinya hidup saya bahagia semua kebutuhan saya Allah cukupi ketika ingin itu ingin ini yang mudah saja tercukupi karena tiga hal itu yang saya jaga ini spiritualitas banget banyak sekali dari kita yang mengabaikan tiga hal ini coba perhatikan hidupnya atau mungkin Anda mohon maaf atau mungkin Anda yang sekarang sedang mengalami apa yang kita sebut dengan istilah masalah bangkrut permasalahan ekonomi permasalahan percintaan dan sebagainya itu penyebabnya cuma tiga hal jadi perbaiki tiga hal tersebut Anda tidak perlu cerita ke sana kemari mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini membuat Anda sadar sesadar sadarnya bahwa ternyata kita atau Anda sudah melakukan kesalahan cukup fatal dalam hidup mindset tentang uangnya salah kemudian menyukuri apa yang sudah Allah berikan itu juga tidak konsisten kemudian sedekahnya tidak dilakukan pelit istilahnya ya berubah itu saja Insya Allah hidup Anda pun akan berubah terima kasih teman-teman semoga si penanya menjadi puas terhadap jawaban saya saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya karena ada sekitar dua puluhan penanya relevan saya baca tapi kalau tidak relevan ya mohon maaf saya tidak akan baca karena membacakan satu hal yang saya sebut dengan keluhan itu hanya akan merusak si pembacanya dan akan merusak si penulisnya terima kasih sampai ketemu di video berikutnya semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh